Terima kasih. Pelantikan Pengurus Karang Taruna periode 2022-2027 Desa Tugondeng pada tanggal 8 Maret 2022 dilaksanakan di Aula Kantor Desa Tugondeng yang dihadiri oleh Perwakilan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Bulukumba, Perwakilan Pengurus Tarang Karuna Kecamatan Herlang, PAP3MB Kabupaten Bulukumba, dan Pendantin Desa Kecamatan Herlang. Amrianto, Ketua Karang Taruna Desa Tugondeng menyampaikan bahwa sebelum terbentuknya Karang Taruna di Desa Tugondeng, banyak pemuda yang tidak kenal satu sama lain. Sehingga dengan terbentuknya Karang Taruna pada hari ini sesuai dengan surat keputusan Kepala Desa berharap besar dapat bermanfaat dengan menyatukan pemuda desa dengan serta menyatukan misi dan berkarya untuk bangsa dan negara khususnya Desa Tugondeng. Sira Judin Jasma, Pemerintah Desa Tugondeng memberikan arahan dengan terbentuknya Karang Taruna periode 2022 sampai dengan 2027 dengan mendasar pada Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang LKD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LAD atau Lembaga Adap Desa berharap dengan terbentuknya kembali ke pengurusan Karang Taruna bisa melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda khususnya di Desa Tugondeng dan sama-sama wajib jadikan organisasi Karang Taruna menjadi wadah untuk belajar prekreasi, berkarya, dan membawa Desa Tugondeng lebih baik. Baiklah Kramat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Hiaksan Mobile Jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.